Pertanyaan selanjutnya untuk malam ini, apa maksudnya Yesus ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel berdasarkan Lukas 2 ayat 34? Lukas 2 ayat 34, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ini adalah sebuah nubuat dari Simeon tentang Yesus kecil, dimana Yesus dikatakan nantinya akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Nah apa maksudnya kata-kata ini? Apa maksudnya menjatuhkan? Nah kata menjatuhkan disini itu sebenarnya juga bisa diartikan membinasakan, sedangkan kata-kata membangkitkan itu bisa diartikan menyelamatkan. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris, today's English version, juga dikatakan the destruction and the salvation. Kebinasaan dan keselamatan. Anak itu dipilih oleh ala untuk kebinasaan dan untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan. Jadi, memjatuhkan atau membangkitkan itu diartikan membinasakan dan menyelamatkan. Jadi Yesus ini akan membinasakan dan juga akan menyelamatkan banyak orang. Dan semua ini tergantung pada respon orang kepada dia. Jika orang percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dibangkitkan atau diselamatkan. Tetapi semua orang yang tidak percaya kepada dia atau menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dijatuhkan atau dibbinasakan. Ini sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 14-15, juga pasal 28 ayat yang ke-16 yang dikutip oleh Petrus dan juga Paulus. Nah, misalnya Petrus mengutip di dalam 1 Petrus 2 ayat 6-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru. Yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermanukan. Karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, Batu itu telah dibuat oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disetiakan. Lalu Paulus mengutipnya dalam Roma 9 ayat yang ke-32-33. Mengapa tidak? Karena Israel mengajarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermanukan. Jadi dalam ayat-ayat ini, Yesus digambarkan dengan dua jenis batu. Yakni batu penjuru atau batu yang utama, maupun batu sentuhan atau batu sandungan, batu yang membuat orang terantuk dan jatuh. Dia akan menjadi batu penjuru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia akan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kisah pasal 4 ayat 11 mengatakan, Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Karena itu, apakah Yesus akan menjadi batu penjuru bagimu? Atau sebaliknya dia akan menjadi batu sandungan bagimu yang membuat engkau jatuh? Tergantung bagaimana engkau berespon kepada dia. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh pada dia, dia akan menjadi milik saudara paling berharga. Yang akan menyelamatkan jiwa saudara. Dia akan membangkitkan saudara. Tapi kalau saudara menolak dia, maka saudara akan terantuk dan jatuh dan akan binasa. Saudara mau pilih yang mana? Batu penjuru atau batu sandungan? Dibangkitkan atau dijatuhkan? Diselamatkan atau dibinasakan? Semua terserah saudara. Ya.